Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seni bonsai Indonesia Kepada seluruh teman-teman penggemar bonsai di Indonesia Saya ingin meminta ke teman-teman Untuk mensubscribe dan menghidupkan loncengnya Di sebelah subscribe itu Untuk mendapatkan notifikasi Di setiap saya mengupload Atau membuat konten-konten selanjutnya Di channel Youtube saya, Afif Bonsai Art Oke, langsung saja Pada hari ini saya mau Merubah total Programan bonsai serut ini ya Saya coba program yang berbeda Yang memberikan kesan yang berbeda Kalau karya-karya yang seperti ini Mungkin sudah banyak ya Saya melihatnya memang sudah banyak Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda Itu yang pertama Kemudian yang nomor dua Saya ingin memberikan contoh Dan ingin memberikan saran kepada teman-teman Terutama pemula ya Pemula itu seringkali mengatakan ke saya Saya tidak bisa mas Saya takut mas Takut patah, takut salah dan lain-lain Maka yang perlu saya ingin tegaskan bahwa Kesalahan terbesar adalah ketika Anda takut salah Karena di dalam kesalahan itu nanti kita akan menemukan Yang namanya mutiara ilmu Tanpa kesalahan kita tidak akan menemukan sesuatu yang kita cari Dengan kesalahan itu kita akan menemukan kebenaran Oke Jadi jangan takut salah Lakukan apa yang kamu mau Alternatif lain kalau misalnya tidak mau memahami teorinya Kemudian tidak punya waktu untuk mempelajari teori dan konsep-konsep Mending sering-seringlah main ke alam Melihat pepohonan yang tumbuh Kemudian setiap pergerakan dan dramatisasi dari pertumbuhan pohon di alam itu seperti apa Mungkin nanti itu menjadi suatu pengalaman yang melekat di dalam memori kita Sehingga kita memiliki sedikit pandangan Untuk dijadikan sebagai dasar pijak Bahwa pohon itu mengalami seperti itu karena ada alasan-alasan tertentu Sehingga kita dalam mendesain bonsai Tentunya sudah merekam di dalam memori kita Bahwa di alam itu pohon terjadi Tidak terjadi begitu saja Ada alasan-alasannya Sehingga ketika kita dalam mendesain bonsai pun Bagaimana kita mendesain bonsai yang bercerita Dekat dengan alam Bahkan nanti karyanya artistik Itu sangat luar biasa Oke Kita tonton Bagaimana saya merubah Gaya Gaya-gayaan Settingan perantingan itu Bagaimana terjadi di alam Biasanya itu terjadi pada Pohon asam yang ada di pinggir jalan Biasanya itu Perantingannya itu ke bawah Gaya-gaya whipping Begitupun juga serut Pernah terjadi yang demikian Untuk itu Saya ingin memperlakukan suatu bonsai Ataupun pemohonan Yang ingin saya terapkan di dalam suatu karyasini bonsai ini Bagaimana terjadi di alam Oke Kita ikuti bersama-sama Jadi kalau whipping Mau buat gaya-gaya whipping Harus ada Perantingan itu ada yang naik Kemudian ada yang turun Kemudian ada yang liu-liu Pokoknya naik turun itu harus Harus Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman Ini perantingannya memang Terlalu pendek ya Sehingga untuk membuat suatu Gerakan perantingan Untuk bisa naik turun Dan cukup ya Itu memang Kurang panjang perantingannya Tetapi tidak apa-apa Saya ingin membuat suatu tutorial Bagaimana saya merubah Programan Menjadi suatu programan Atau gaya-gaya whipping ya Terima kasih telah menonton! Oke sudah ada sedikit perubahan ya Terima kasih telah menonton! 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 teman ini yang disebut dengan gaya whipping tetapi ini gaya whipping yang stagnant atau tidak dalam kondisi bergerak karena tidak ada pengaruh angin tetapi ada whipping yang sedang kemudian ada whipping yang sangat kencang kencang karena ada angin biasanya kalau kita mau mendesain whipping yang dikena angin misalnya anginnya lari ke satu arah ke sini misalnya maka semua perantingan itu agak sedikit ikut ya saya sebenarnya mau membuat itu tetapi saya ingin membuat yang stagnant hanya sedikit menggeser perantingan itu disetting sedemikian rupa seolah-olah tertip angin tetapi tetap memperhatikan yang namanya komposisi Oke hanya itu yang dapat saya sampaikan nanti kita lihat di tutorial yang kedua ya nanti ini kan ada tutorial tahap kedua jadi kita nanti menonton lagi ya Oke semoga bermanfaat salam Seni Bonsai Indonesia komsbi komunitas muda Seniman Bonsai Indonesia Spirit Black Wilds Sabbath Black Wilds